Intro Salam Pemirsa Hari ini mata ketiga akan mengangkat topik terkait bukti eksisnya peradaban prasejarah Pertama, coba lihat gambar ini yang merupakan situs Sasa Yuaman sebuah benteng di Cusco, Peru, Amerika Selatan dan ini adalah bird eye view atau foto udara yakni pemandangan suatu benda dari atas ke atas Selain itu juga beberapa foto lain dari foto ini tampak seperti tembok kota yang terbuat dari batu-batu besar Namun tata letak antara batu dengan batu bisa disebut sempurna Ketika bangsa Spanyol pertama kali melihat tembok kota ini pada abad ke-16 mereka seakan terpanah dengan pemandangan dihadapannya Dan lebih mengejutkan lagi Susunan batu-batu besar itu tidak menggunakan grot yakni fluida padat yang digunakan untuk mengisi celah juga tidak dipotong dengan peralatan dari besi atau baja dan memoles batu-batu ini apalagi mesin dan peralatan untuk mengangkut batu-batu raksasa tersebut Tembok kota ini agak mirip dengan piramida yaitu sumber batunya diangkut dari tempat jauh Dari foto-fotonya kita bisa melihat secara intuitif tingkat kesulitan dan kehebatan proyek ini Karena itu hingga saat ini tembok kota itu masih menjadi misteri terkait bagaimana proses pembangunannya Ada dugaan bahwa bangunan itu adalah hasil karya peradaban prasejarah Dugaan ini bukannya tidak berdasar Ada istilah ergonomika atau ergonomik yakni ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dengan elemen-elemen lain dalam suatu sistem Atau dengan kata lain Ada beberapa produk pasti akan dibuat menjadi lebih cocok dan pas secara ergonomik seperti misalnya ponsel Apple Setelah iPhone 5s Bingkai bulat iPhone 6 akan lebih ergonomis Demikian pula di bidang kerajinan Batu yang dipotong secara merata jelas jauh lebih sejalan dengan kreasi manusia daripada batu yang bentuknya ganjil Kecuali jika itu adalah peradaban yang tidak sama dengan peradaban kita Berikutnya coba lihat gambar ini Terlihat seperti bekas tekanan roda kereta kuda atau semacamnya Ini bukan jejak yang terbentuk ratusan tahun yang lalu Tapi dari hasil deteksi karbon diperkirakan sudah terbentuk 14 juta tahun silam Asal tahu saja Manusia paling awal muncul sekitar 3 juta tahun yang lalu Jadi ini jelas bukan buatan manusia Namun pembentukan jejak seperti ini Selain terbentuk secara alami Besar kemungkinan ditopang oleh suatu peradaban Jika kemungkinan pembentukan alaminya tidak terlalu besar Maka berdasarkan gambar ini saja Sudah ada beberapa ilmuwan yang mengaitkannya dengan peradaban prasejarah Foto selanjutnya ini juga dari Amerika Selatan Ditemukan di Costa Rica Dari foto itu kita dapat melihat Selain batuan keras dari bola batu itu sendiri Lainnya adalah tanah Jadi bola batu itu mungkin berasal dari tempat lain Mungkin batu meteor Tidak juga mirip Karena meteorit pasti akan mengalami suhu tinggi Dan sulit untuk mempertahankan bentuk bola standar seperti itu Jika dicermati dari bagian hitam di atasnya Sepertinya itu polesan dari sebongkah batu besar Demikian pula tidak ada yang bisa menjelaskan Untuk apa bola batu itu dibuat Berikut ini adalah kota bawah air Dwaraka, kota Sang Krishna, India Sebenarnya banyak kota bawah laut di dunia Misalnya di Tiongkok juga ada Hanya saja terpaksa ditinggalkan untuk proyek pemeliharaan air Tapi kota bawah air kuno di India ini Telah berusia lebih dari 9000 tahun sejarahnya Lebih dari 9000 tahun silam Titik waktu ini kebetulan kurang lebih sama dengan runtuhnya sebuah peradaban Yakni Atlantis Foto-foto di atas seolah-olah ada sesuatu yang tidak dapat kita jelaskan Tapi juga sepertinya menuntun kita untuk percaya Akan keberadaan peradaban prasejarah Contoh misalnya kota kuno di bawah laut ini Yang juga tercatat dalam kitab suci agama di India Jika berbicara tentang agama seperti Alkitab Atau semacam kitab suci lainnya Akan ditemukan banyak hal yang serupa dalam berbagai catatan agama Seperti catatan tentang banjir besar Semua ini juga tercatat di Alkitab, Al-Quran Dan beberapa kitab suci agama di India Lagi pula, tidak ada yang tahu siapa yang menulis buku seperti misalnya Alkitab ini Mungkinkah kita telah melupakan sesuatu Dan mengandalkan buku-buku seperti Alkitab untuk mencatat beberapa masa lalu yang terlupakan? Ada sebuah buku bernama The Popolfo Yakni kitab suci penduduk purba kis maya benua Amerika Namun buku apapun yang disebut kitab suci umumnya memiliki catatan tentang asal mula dunia Tidak terkecuali buku ini The Popolfo Untuk diketahui, Popolfo atau Popfuj Adalah teks yang menceritakan mitologi dan sejarah orang-orang Kai Eich salah satu suku maya Nama Popolfo diterjemahkan sebagai buku komunitas Buku nasihat atau lebih harfiah sebagai buku rakyat Ini pada awalnya dilestarikan melalui tradisi lisan sampai sekitar 1550 Ketika itu dicatat secara tertulis Selain asal mula dunia Dalam naskah kuno Meksiko, Popolfo juga ada catatan seperti ini Di planet bumi ini pernah ada 4 generasi manusia Pertama adalah generasi manusia raksasa Mereka bukan penduduk bumi, tapi dari langit Mereka punah karena bencana kelaparan Generasi kedua manusia hancur oleh api besar atau kebakaran dunia Generasi ketiga manusia adalah primata yang hancur karena saling bunuh Belakangan muncul generasi keempat manusia Peradaban manusia pada tahap ini hancur oleh banjir besar Buku ini disebut Kitab Suci Bangsa dari Benua Amerika Saat membahas tentang Benua Amerika awal Mau tidak mau harus mengaitkannya dengan peradaban suku bangsa Maya Banyak orang mengatakan bahwa buku Popolfo dipengaruhi oleh peradaban Maya Sekarang kita lihat apa yang dikatakan bangsa Maya tentang peradaban Suku Maya menyebut rentang waktu yang panjang sebagai periode matahari Setiap tahun matahari bersesuaian dengan sebuah peradaban Peradaban gendaya berakar pada periode atau tahun matahari pertama Peradaban ini disebut juga peradaban super Memiliki postur atau badan tinggi besar Kaum laki-laki memiliki mata ketiga Dan karena mata ketiga inilah Mereka memiliki kekuatan super yang tidak sama fungsinya Ada yang berfungsi untuk menerawang masa depan Ada yang bersifat menyerang lawan dan sebagainya Namun peradaban ini hancur secara misterius Periode atau tahun matahari kedua adalah peradaban misodarian Peradaban ini merupakan kelanjutan dari peradaban sebelumnya Mereka tidak hanya lupa dengan segala sesuatu yang terjadi sebelumnya Tetapi juga kehilangan kekuatan super Sejak itu mereka memiliki minat yang besar pada makanan Jadi disebut juga peradaban pangan Peradaban misodarian hancur karena transformasi medan magnet bumi Periode atau tahun matahari ketiga adalah peradaban muria Yang merupakan kelanjutan dari peradaban misodarian Mereka mewarisi kekuatan yang dibawa oleh alam Dan dapat berkomunikasi dengan alam Peradaban ini juga hancur secara misterius Periode atau tahun matahari keempat adalah peradaban Atlantis atau peradaban cahaya Peradaban Atlantis adalah para kolonialis dari rasi bintang Orion Sang Pemburu Mereka memiliki kekuatan cahaya Dan mereka pernah eksis pada waktu yang sama dengan peradaban muria kala itu Namun peradaban Atlantis Hancur karena banjir besar Belakangan menurut ramalan bangsa Maya Tahun 2012 lalu itu merupakan tahun matahari kelima Prediksi bangsa Maya dan gambaran sebelumnya dalam buku The Popolfuh Juga menyebutkan peradaban sebelum manusia Gambaran yang tercatat dalam kitab The Popolfuh hanya secara garis besarnya Beda dengan bangsa Maya yang menggambarkannya secara lebih detail Tetapi masih dapat dilihat Bahwasannya dari gambaran keduanya tentang adanya Empat peradaban sebelum manusia Dan gambaran tentang generasi pertama dan keempat Mereka itu sangat mirip satu sama lain Dari catatan buku The Popolfuh Generasi pertama manusia adalah peradaban manusia raksasa Bangsa Maya juga mengatakan bahwa periode atau tahun matahari pertama adalah manusia dengan postur badan tinggi besar Menurut suku bangsa Maya Peradaban dari generasi keempat adalah Atlantis Ada yang mengatakan bahwa peradaban Atlantis adalah bangsa samudera Menurut legenda, terdapat stasiun energi di istana surya ibu kota Atlantis, Poseidonia Dan pusat dari sistem energinya adalah batu Tuowai atau Firestone Yakni Atlantis Power Crystal Kristal ini sangat besar secara ukuran Selinder dalam panjang Dan prismatik dalam bentuk dengan enam sisi Di puncak kristal tersebut terdapat batu penjuru yang bergerak Yang digunakan baik untuk konsentrasi energi sinar yang masuk Dan untuk arus langsung ke berbagai bagian dari pedesaan Atlantis Tampaknya bahwa kristal tersebut mengumpulkan energi matahari, bulan, bintang, atmosfer dan bumi Serta kekuatan elemen yang tidak dikenal dan mengkonsentrasikan pada titik tertentu Yang terletak antara bagian atas kristal dan bagian bawah dari batu penjuru Oleh karena itu, peradaban Atlantis disebut juga peradaban cahaya Sebenarnya dugaan orang-orang tentang eksistensi peradaban prasejarah itu tak pernah berhenti Menurut data penelitian ilmiah yang ada Jawabannya adalah bahwa manusia pasti merupakan peradaban awal di bumi Namun data penelitian ilmiah tersebut tidak dapat menjelaskan banyak bug Selain dari foto-foto itu sebelumnya, juga ada Stonehounds di Inggris Patung di Polo Pasca, garis Nazca di Peru dan sebagainya Semua ini tidak dapat dijelaskan dengan hasil peradaban kita Misalnya garis Nazca, bentuknya secara keseluruhan baru akan terlihat jelas dari tempat yang tinggi atau dari udara Jadi peraduga seperti itu bukannya tidak berdasar Asal tahu saja, terkait peradaban ini tidak berarti semua kehidupan bisa melahirkan peradaban Dinosaurus misalnya telah ada di muka bumi selama 160 juta tahun Selama 160 juta tahun itu tidak ada peradaban yang lahir Sebaliknya kita, manusia Kalau dihitung dari sejak Homo Erectus, manusia yang berdiri tegak hingga sekarang sudah lebih dari 3 juta tahun Jarak waktu ini sama sekali tidak bisa disejajarkan dengan 160 juta tahun keberadaan dinosaurus kala itu Tetapi peradaban manusia justru telah lahir dalam kurun waktu yang singkat ini Tampaknya peradaban manusia juga telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi di muka bumi Tetapi benarkah demikian? Sebagian orang tidak berpendapat demikian Menurut mereka, lahirnya peradaban manusia tidak terjadi secara alami Artinya mungkin benar seperti yang disebutkan dalam Ramalan Suku Maya Peradaban manusia ini hanyalah kelanjutan dari peradaban sebelumnya Karena manusia dan semua makhluk lain di bumi itu sendiri memiliki perbedaannya masing-masing Misalnya kesamaan genetik antara manusia dan simpanse mendekati 99% Tapi kenapa kesenjangan kecerdasan antara manusia dan simpanse itu begitu besar? Bayi si panse sudah bisa memeluk rat induknya setelah lahir Sedangkan manusia yang baru lahir dapat digambarkan bukan main lemahnya Butuh waktu hampir setahun pertumbuhan baru dapat berkerak atau merangkak bebas Jadi mungkinkah ini menyalahi teori evolusi spesies? Selain itu, manusia tidak memiliki siklus estrus Yakni perubahan fisiologis yang terjadi secara berkala pada kebanyakan mamalia betina Lagi pula tidak ada hewan di bumi yang kecerdasannya mendekati kecerdasan manusia Apakah itu berarti manusia memiliki karakteristik yang tidak dimiliki semua hewan lain? Dan sifat ini pasti akan melahirkan peradaban Tetapi karakteristik ini mungkin seharusnya tidak termasuk di sini Mungkinkah kita adalah keturunan dari manusia raksasa dari periode atau tahun matahari pertama? Seperti yang dikatakan oleh bangsa maya dan kitab suci bangsa dari benua Amerika Adalah kelanjutan dari sekelompok pelarian dan manusia yang beruntung selamat Hanya saja kita telah lupa dengan segala sesuatunya Coba kita lihat kembali gambaran tentang manusia raksasa Dikatakan bahwa mereka bukanlah penduduk asli di bumi tetapi dari langit Namun kemudian musnah karena kelaparan Maksud kata langit di sini mungkin mengacu pada tempat-tempat lain di luar bumi Atau dengan kata lain peradaban dari luar angkasa Bisa jadi mereka melewati bumi dalam proses penjelajahan alam semesta Atau mungkin karena terjebak di bumi Jadi jumlahnya pasti tidak terlalu banyak Ini dapat menjelaskan mengapa hampir tidak ada jejak dari keberadaan mereka Selain itu bangsa maya juga menyebutkan bahwa orang-orang pada periode atau tahun matahari pertama Adalah sosok manusia tinggi besar Jika kita lihat kembali situs peradaban yang disebutkan sebelumnya Seperti Stonehouse di Inggris Patung di Pulau Paskah Garis Nazca Semua ini sekilas tampak sangat besar di mata kita Sebaliknya tidak sebesar itu dari sudut pandang manusia raksasa Dan karena sedikitnya situs seperti Stonehouse Sehingga hanya segilintir orang memandangnya sebagai mahakarya manusia raksasa Dan semua fenomena ini kebetulan sesuai dengan teori-teori sebagian orang Yang mengatakan bahwa manusia berasal dari alien atau direkayasa oleh alien Mereka menduga bahwa meskipun alien tidak meninggalkan terlalu banyak jejaknya Tetapi memberi pengaruh yang sangat besar di bumi Ini sama saja dengan menaburkan benih di bumi dan secara kebetulan mengubah sejenis spesies di bumi Dan kemudian spesies ini menjadi manusia selanjutnya Justru karena benih inilah sehingga evolusi manusia dan hewan lainnya sangat jauh berbeda Banyak ilmuwan yang mendukung teori ini Di antaranya kaum cendekiawan Sampai di sini Barangkali juga ada kemungkinan lain Misalnya dalam serial fiksi ilmiah yang disiarkan televisi Amerika Terra Nova Dikisahkan bahwa manusia di dunia masa depan telah membuka terowongan waktu Tetapi itu adalah perjalanan satu kali Artinya bisa pergi tapi tak bisa kembali lagi Perjalanan ke masa dinosaurus Orang-orang pada saat itu dimana karena faktor ekonomi, lingkungan, dan politik Sehingga banyak yang bermigrasi ke zaman prasejarah dan memulai hidup baru di sana Mereka menerikan basis pada zaman perubakala itu dan hidup bersama dinosaurus semasa itu Dan banyak cerita yang menarik dalam petualangan ini Ini adalah serial TV yang cukup menarik Yang ingin saya katakan adalah Mungkinkah bangunan dan situs yang tidak bisa dijelaskan itu Hanyalah lelucon dari manusia masa depan Nah teman-teman cukup sekian dulu sampai disini Jika suka dengan video ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Sampai jumpa Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya